Dalam rangka melaksanakan program prioritas, tim penggerak PKK Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Hestinar Haris kembali melaksanakan pelatihan bagi para calon-calon guru ngaji dengan metode 30 menit bisa membaca Al-Quran. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi bekerjasama dengan Yayasan Gaza CQU Jambi melaksanakan acara Training of Trainer atau TOT dengan metode 30 menit bisa membaca Al-Quran bertempat di Masjid Azikra, Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 4 April 2024. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hestinar Haris menjelaskan, pelatihan kali ini dilaksanakan untuk para relawan pecinta Al-Quran dan organisasi wanita dari Forkobimda. Diharapkan dengan pelatihan ini, para peserta dapat secara rela mengajarkan kepada lingkungan masyarakat sekitar, keluarga maupun kerapat yang tidak mengenal Al-Quran dan tidak bisa membaca Al-Quran. Ditambahkan Hestinar, bahwa penemuan metode ini merupakan solusi dan kabar gembira bagi masyarakat umat muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sebab itu melalui metode ini akan semakin banyak masyarakat yang dapat membaca Al-Quran dan menambah kecintaannya terhadap Al-Quran. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita laksanakan kembali penataran calon penatar, POT, untuk menjadi trainer metode 30 menit bisa membaca Al-Quran dengan narasumber penciktanya langsung, Ahmad Parit Hasan dari Jakarta. Hari ini kita laksanakan untuk para relawan-relawan cinta Al-Quran di kota Jandi dan organisasi wanita yang berasal dari organisasinya istri Forkobimda seperti dari Kejaksaan Tinggi, tadi ada dari pengadilan dan lain-lainnya hari BKW, jadi dilaksanakan selama dua hari. Harapannya nanti setelah ini mereka akan secara rela mengajarkan kepada lingkungan, masyarakat, keluarga, masing-masing, bahkan secara luas, mengajarkan bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran sehingga dalam waktu singkat. Alhamdulillah insyaallah sudah terbukti bisa membaca Al-Quran walaupun belum mengenang-menanggungan. Dan sudah banyak testim.